bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya mas Tio KDR kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya ini kita akan membahas teman-teman terkait dengan ASN teman-teman ya jadi khususnya untuk P3K tahun 2024 ya nah kalau biasanya teman-teman kita membahas mengenai kebutuhan ASN ya biasanya untuk guru nah nanti kita akan bahas teman-teman ini untuk kebutuhan teknik ya di tahun 2024 nah tentunya teman-teman juga sudah paham ya jadi teknik itu banyak macamnya ya jadi banyak macamnya nanti kita akan bahas jadi untuk formasi jabatan P3K 2024 2024 ini yang bisa diisi ya oleh tenaga kependidikan sekolah ya misalkan tenaga kependidikan ada tenaga tata usaha misalkan TU tukang kebun tenaga administrasi sekolah ya penjaga sekolah perebus laburan dan sebagainya yang mana di dalam formasi jabatan untuk P3 tahun 2024 ini nah ini sesuai dengan edaran minpan ya jadi untuk pendidikan ya pendidikan atau ijazah ini minimal ada SD sampai dengan SM nanti kita akan bahas teman-teman ya jadi formasi jabatannya apa saja ya nah ini apakah operator apakah klerek teknisi dan sebagainya nah seperti yang kita ketahui teman-teman ya jadi untuk kebutuhan teknik ya di tahun 2024 itu sekitar 87.000 ya nah tentunya disini teknik teman-teman juga sudah paham ya jadi teknik itu kalau misalkan kita cek di Dapodik ya jadi teknik itu ada tenaga administrasi sekolah ya misalkan ada tenaga perpus nah selain itu ada juga ya misalkan disini ada tukang kebun ya misalkan ada laboran ada penjaga sekolah petugas keamanan ya ada office boy ya atau pesuruh dan lain sebagainya nanti kita akan bahas teman-teman untuk formasi jabatan apa saja yang nantinya ya bisa diisi oleh tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2024 ini untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai baik kawan-kawan semua kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like ya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami baik kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukadai.com disini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua oke teman-teman kita lanjutkan jadi untuk informasi jabatan P3K tahun 2024 ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi disini dari kementerian pendidikan kebudayaan dan teknologi ini untuk tahun 2024 ini memang direncanakan ya jadi selain untuk P3K guru juga ada untuk P3K teknik yang mana untuk P3K teknik ini berdasarkan kebutuhan ya jadi untuk kebutuhan informasi di P3K teknik ya khususnya di tahun 2024 ini nanti selain kebutuhan guru ya ini ada juga kebutuhan untuk pemenuhan teknik atau tenaga pendidikan ini kurang lebih sebanyak 82.717 nah ini semoga saja nanti rekan-rekan kita ya jadi untuk tenaga honorer khususnya sudah masuk di dapodik atau database PKN ya semoga nanti dapat ini ya formasi P3K untuk tenaga kependidikan ya yang mana nanti untuk tenaga kependidikan ya dalam seleksi P3K guru nanti masuknya di jenis formasi atau jabatannya itu nanti masuknya di P3K teknis nah ini kemarin tentunya teman-teman paham ya jadi di P3K itu kan ada jabatannya ada guru ya ada tenaga kesehatan ya nah ini nanti teman-teman di P3K nanti masuknya di tenaga teknis jadi untuk apa namanya teman-teman tenaga administrasi sekolah ya nah ini berdasarkan apa namanya jadi instansi daerah ini dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar ini pada Kemen Pan-RB nomor 11 tahun 2024 ini di dalam Kemen Pan-RB atau Keputusan Menteri Pendayakgunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 ini tentang jabatan pelaksana ya jadi jabatan pelaksana untuk ASN nah kalau kita lihat jabatan pelaksana ini sebenarnya sebenarnya terbagi menjadi tiga ya ini di dalam diktum kesatunya jabatan pelaksana itu terdiri dari klerek operator dan teknisi nanti untuk teman-teman tenaga administrasi itu masuk yang mana apakah masuk yang A masuk yang B atau masuk yang C nanti kita akan bahas di video ini ya nah tentunya teman-teman kemarin juga mungkin melihat ini terlalu banyak ya jadi kalau kita lihat disini ada nomenklatur jabatan pelaksana ini terlalu banyak nanti kita akan sederhanakan kalau di sekolah itu apa saja yang minima kan ada SLTA, SMP, SD, dan seterusnya nah disini teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa tenaga administrasi atau kependidikan itu banyak ya ada tenaga administrasi sekolah ada tenaga powerbus ya mungkin ada juga laboran, tukang kebun ya penjaga sekolah petugas keamanan, office B, dan lain sebagainya nah ini nanti ketika mengikuti untuk P3K itu nanti tentunya masuk di jabatan formasi apa nah kalau kita lihat teman-teman untuk jabatan ASN di P3K TFC di sekolah ya tahun 2024 nanti berdasarkan dari keamanan PAN-RB ini terdiri dari 3 ini nah nantinya nah ini sebenarnya sebelumnya ya ini adalah kabar baiknya ya sebelumnya bahwa dari keamanan PAN-RB itu sudah mengeluarkan hedaraan ini terkait dengan usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 ini yang mana di dalam salah satu isinya ya jadi untuk pengadaan ASN tahun 2024 itu yang terdiri dari P3K khusus sebagai pelamar non-ASN dan CPNS sebagai pelamar umum nah disini kalau kita lihat di dalam diktum ketiga atau nomor tiganya bahwa ketika memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana ya pelaksana tadi untuk P3K ini dengan perseratan jenjang pendidikan paling rendah adalah SD atau sekolah dasar sederajat dalam pengadaan ASN sebagai dimaksud pada angka 1 jadi artinya nah semoga saja nanti di P3K 2024 ini teman-teman tenaga teknis ya jadi yang apa namanya pendidikannya masih misalkan ada yang SD SMP, SMA itu nanti ada formasinya nah formasi jabatannya apa saja nah kita akan lihat disini nah formasi jabatan untuk tenaga kependidikan di 2024 ini untuk P3K ya ini tuh teman-teman teknik ini terbagi menjadi 5 bagian jadi apa namanya kalau kita lihat tadi ya di dalam aturan ini ya di dalam Kemenpan RB ini nomor 11 tahun 2024 ya ini dari nomor tentang jabatan pelaksana ya nah ini mungkin teman-teman kalau membaca ini mungkin terlalu banyak ya jadi apa saja sih teman-teman tenaga teknis itu masuk dimana disini ada klerik ya klerik itu mungkin ada desainer guru ada pengatmasi perkantoran ya terus ini terlalu banyak nah ini sudah disederhanakan ya ini sudah disederhanakan nah jadi untuk P3K teknis jadi nanti teman-teman teknik itu masuknya di P3K teknis ya nah nanti disini ada nomenklatur ya atau jabatannya ya nomenklatur atau jabatan pelaksanannya apa disini ada kualifikasi pendidikan dan disini ada tugas jabatan nah jadi nanti disini ya ada di poin 1 misalkan ada pengadministrasi perkantoran ini jenjang minimalnya adalah SLTP sederajat nah disini ada tugasnya misalkan misalkan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik misalkan KTM servis terus ada penataan layanan operasional jadi nanti masuknya ya disini jadi jabatannya ya ini nanti di DSK ya cepat bunyinya ini penataan layanan operasional disini ada minimal S1 D4 ya di bidang yang relevan dengan tugas ini melakukan kegiatan tata kelola layanan terus ada pengelola layanan operasional disini D3 ya melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis nah disini ada operator layanan operasional ini minta adalah S2 Derajat melakukan kegiatan pengoperasional pengoperasian layanan teknis nah yang terakhir ini yang jabatan paling rendah artinya pendidikan paling rendah ya di SD SLTP ada pengelola umum operasional ini ada melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum ini banyak jenisnya nah disini jadi nanti di P3K teknis jabatan-jabatannya ini ya ada lima jabatan ya jadi mulai dari pengadministri pekantoran ada penata layanan operasional pengelola layanan operasional operator layanan operasional pengelola umum operasional nah sekarang kita kasih contoh ya kita kasih contoh daerah ya jadi daerah itu yang sudah mengeluarkan apa namanya formasi ya untuk P3K teknis di sekolah ya untuk teman-teman tenaga administrasi sekolah ya jadi kita kasih contohnya misalkan nah ini sebelum kita kasih contoh misalkan disini di BKD Jatim ya misalkan di BKD Jatim ya ini rapat penyelesaian tenaga nona SN bersama komisi ADBRD ya ini kalau kita lihat untuk tahun 2024 ini di provinsi Jawa Timur ini jumlah formasinya itu adalah 5.650 yang malah terdiri dari 2.314 ini untuk JPNS dan P3K nya nah ini ada 3.336 tentunya disini nanti kita bagi ya ada guru ya ada teknis ya teknis yang kita bahas dan juga ada teman-teman di tenaga kesehatan nanti kita akan lihat ya rinciannya itu berapa misalkan di Jawa Timur misalkan ya di Jawa Timur itu kan ini jadi untuk kebutuhan teknisnya ya jadi jenjang SD tidak ada SMP tidak ada disini ada SMA jadi yang dibutuhkan nanti kita lihat di rincian formasinya nanti ada SMA 78 SMK ada 414 nah sekarang kita akan masuk disini jadi untuk contoh formasi di tenaga kependidikan ya apakah nanti masuk di layanan operasional ya layanan umum dan sebagainya nah ini kita kasih contoh ya misalkan disini teman-teman ya ini untuk ini kabar gembira ya bagi teman-teman yang ada di Tabalong ya ini di Tabalong ini ada di Tabalong kalau kita lihat teman-teman disini ada alokasi formasi untuk main PANRB ini P3K nah ini P3K kan nanti untuk tendik itu kan masuk di teknis ini ya jadi tendik itu masuk di teknis nah di teknis ini teman-teman ini CPNS 68 terus P3K ada 502 nah disini usuran formasi kebutuhan ini semuanya disabet ya semuanya disipenuh nah sekarang kita akan lihat untuk formasinya jadi ada jabatannya jadi ada jabatannya ada kualifikasi pendidikan ada jumlah formasi dan juga ada unit kerja penempatan nah sekarang kita akan fokus untuk melihat yang ini tadi ini misalkan Pak yang jabatan paling rendah misalkan jabatan paling rendah itu kan ada disini ya ada pengelola umum operasional ya artinya maksudnya pendidikannya ini paling rendah jadi mulai dari SD SLTP dan seterusnya kita cek di formasi tabelong ini ada enggak sih ini pengelola umum operasional kita klik aja ya umum operasional nah disini ada teman-teman ya disini muncul ada pengelola umum operasional disini jenjang miting ada SLTP nah penempatannya dimana Pak penempatannya disini ya jadi di pemerintah kabupaten tabelong tenas operasi ya ini OPTD mulai pasar tanjung sub bagian tata usaha ini juga ada SMP ya ada SMP ada atau persamaan paket A ya terus ada sekolah dasar umum ini kan SD ya jadi pengelola umum operasional tadi seperti ini ya pengelola umum operasional tadi adalah ini di daerah ini dia sudah ada jadi dia sudah nanti ada satu kebutuhannya ada ada formasinya satu nanti tempatkan dimana disini ada taman kanak-kanak atau negeri peminat tanjung misalkan disini ada yang SMP ya nanti ada juga selain ini ini ada juga paket B ya teman-teman ya ini terus yang agak agak apa namanya SMA misalkan di SMA ada operator layanan operasional jadi ada operator operator layanan nah ini nah ini ada SLTA ya disini dia ada ada apa namanya ada ini jadi nanti yang yang jabatannya ini jadi misalkan P3K yang misalkan SLTA sederajat ya ini nanti pilih di sini ada formasinya nanti penempatannya dimana misalkan yang SMP ini ada namanya pengadministrasi perkantoran misalkan ada apa enggak ini nah ini ya disini ada juga pengadministrasi perkantoran ini ada operator layanan operasional ini yang diminta ada SGA sederajat ya nah disini dimana ini di Keluran ya terus tadi ada juga yang misalkan dari SMPN misalkan nah ini nah ini ini ada ya nah ini operator layanan operasional untuk SLTA sederajat ini penempatannya dimana nah di SMPN 3 keluar nah misalkan itu terus nah ini misalkan ada nih penata layanan operasional ini sama ya jadi nanti teman-teman tendik di P3 teknis di sekolah nah misalkan disini ada penata layanan operasional ya penata layanan operasional ya disini S1 tapi disini ternyata yang diminta S1 ya sama kan jadi terus disini ternyata dia kebutuhnya ada 2 nanti penempatannya dimana penempatannya disini di SMPN 4 keluar ini contohnya teman-teman jadi ini ya kabar baiknya bagi teman-teman yang berada disini nah misalkan ada penata layanan operasional ya penata layanan operasional ini S1 ilmu perpustakaan ini karena poin 2 ya poin 2 ini kan yang dimintakan S1 jadi nanti penempatannya di SMP7 Haruai misalkan paham teman-teman ya jadi nanti teman-teman ya semoga nanti di daerahnya ya di daerahnya itu semoga ada formasi ya jadi untuk untuk apa namanya untuk teman-teman tenaga teknis yang masuk di tenaga administrasi sekolah nanti semoga ada formasinya ya ada formasi jabatan 5 ini ya jadi 5 ini salah satunya ya ini tentunya bagi rekan-rekan yang ijazah pendidikannya SD sederajat ya semoga nanti ini banyak ya nah semoga ini ada sehingga nanti teman-teman ya mungkin pendidikannya SD sederajat itu nanti bisa nah misalkan untuk kebutuhan di kediri misalkan ya kabupaten kediri nanti teknisnya disini juga ada banyak ya kabupaten kediri itu disini jenjang SD SMP jadi kebutuhannya nanti disini ya di dimana tadi ya disini nanti untuk SD SMP ini banyak ya disini ada pengolah omum operasional ini kalau kita lihat SD nya ada 236 SMP nya ada 30 semoga saja nanti kita tinggal lihat rincian formasinya seperti ini jadi nanti ada penempatannya dimana terus jabatannya apa terus kualifikasi pendidikan yang diminta apa dan juga jembat kebutuhannya berapa ya kita doakan semoga teman-teman ya semuanya nanti di seleksi khususnya untuk tenaga teknik ya di tahun 2024 ini nanti bisa masuk di seleksi P3K ya dengan pendidikan ya minimal SD sampai dengan SMA atau mungkin ada yang S1 nanti bisa lolos seleksi amin demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya saya Giri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh